Intro Crown of Queen Elizabeth bukan sembarang mahkota Mahkota itu merupakan mahkota resmi yang dikenakan Ratu Elizabeth I dan II dalam acara-acara penting Pada mahkota ini, tersemat berlian Koh Ainur berlian berharga yang diperebutkan oleh 3 negara Inggris, India, dan Pakistan Koh Ainur merupakan berlian 105 karat yang dianggap sebagai salah satu berlian terbesar di dunia Berlian ini disebut-sebut berasal dari India sebelum akhirnya dibawa melanglang buana ke Eropa Konon, berlian legendaris itu dibuat pada tahun 1526 di sebuah kuil di daerah Andhra Pradesh, India Masyarakat India setempat percaya bahwa berlian tersebut berasal dari mata patung Dewi Hindu Namun, saat terjadi perang berlian itu berpindah ke Inggris yang saat itu menjajah India Sejak itulah, berlian cantik itu menjadi rebutan antara Inggris dan India Dan kini, perebutan itu kian meruncing setelah Pakistan mengklaim bahwa berlian itu berasal dari negaranya Pakistan yang dulu merupakan bagian dari India sama-sama menjadi wilayah jajahan Inggris Pakistan mengklaim bahwa berlian tersebut diambil oleh Inggris di provinsi Punjab yang saat ini menjadi daerah Pakistan Oleh karena itu, pengacara Pakistan Jawed Iqbal Jafri meminta Inggris untuk mengembalikan berlian Koh Ainur kepada pemerintah setempat Jafri menulis sebuah petisi yang berbunyi Koh Ainur tidak diperoleh dengan legal Mengambil dan merenggutnya adalah tindakan ilegal tidak dibenarkan oleh hukum Sementara India masih tetap dengan pendiriannya, ingin berlian itu kembali ke tangannya Pihak India mengklaim berlian itu merupakan bagian dari sejarah India Dan kembalinya berlian tersebut akan menjadi penghargaan atas tindakan penjajahan yang dilakukan Inggris dahulu Di sisi lain, Inggris yang telah memiliki berlian Koh Ainur sejak tahun 1850 Sampai saat ini belum berniat mengembalikan berlian seharga 100 juta monsterling itu Sejak bertahun-tahun lalu, terhitung ada 786 surat dari banyak pengacara yang meminta berlian Koh Ainur dikembalikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!